Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Dea di galeri senapan angin disini saya akan menguas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review, tes akurasi, cek udang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk video-video hari ini saya akan merekomendasi 2 senapan angin yang ada di belakang saat ini nanti kita akan ulas 2 pack-2 pack dari kedua senapan angin ini dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya saya juga akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dan juga dipanjangkan umurnya juga amin ini saya doakan semoga calonan turun terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dengan subscribe-nya dan juga penasaran dengan senapan anginnya kalian juga akan menonton di channel ini dan pastinya jangan lupa di subscribe lagi untuk merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini di belakang saya sudah ada 2 senapan angin predator dan juga ada senapan angin predatorium saja kita bahas ke senapan angin yang pertama 2 senapan angin predator kodil kita bahas dari bagian laras sampai ke bagian popornya kita bahas dari bagian bentuk aras dan juga panjang aras yang ada berapa kita bahas saja sekarang dan kita akan membahas senapan angin dari bagian larasnya Untuk bagian laras ini menggunakan laras tirek yang pasti sudah lengkapi dengan bagian serombongnya juga Di sini ada dobel serombong yang berwarna biru di bagian dalam Ini namanya juga bagian serombong yang berwarna hitam di bagian luar Ini namanya juga bagian serombongnya Untuk serombongnya, odiameternya itu 22 Dan untuk panjang larasnya, panjangnya 60 cm Alurnya 12, odiameternya 14 Dan di usung laras, di bagian sini sudah ada bagian penutup laras Untuk bagian penutup laras sebagai variasi Tapi bisa juga kalian menggunakan peredam juga Intinya kalau misalnya kalian suka berbunsa, siap dipakai peredam saja Agar tidak bersih bagian larasnya Tapi kalau kalian suka yang bersih, tidak usah dipakai peredam saja Hanya ada rasnya ini bisa juga Tapi kalau kalian juga yang siap dipakai peredam saja Agar tidak bersih untuk bagian larasnya Dan juga di bawah nyaras juga ada bagian tabung Dan juga di bagian sini juga ada bagian tabung Tunggu tabungnya disini menggunakan tabung V6500 Tungguan menggunakan tabung GSMTB disini Menggunakan tabung V6500 Dan untuk bagian tabung sudah ada namanya crocoso Di bagian sini yang bagus banget untuk bagian tabungnya Dan untuk di antara laras dan tabung Sudah lengkapi dengan bagian satu cincin laras Di bagian sini sudah ada bagian satunya Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak menggunakan saat kalian gunakan untuk berguruh Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Semisal kalau disini tidak ada cincin laras Pasal akan goyang-guruh dan kalau kalian gunakan untuk berguruh Itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan nyaras kalian aman Dan pasti tidak akan goyang-guruh saat kalian gunakan untuk berguruh Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Dan untuk bagian pengisian angin Bagian pengisian angin itu ada di bagian sebelah sini Untuk bagian pengisiannya Untuk pengisiannya disini sudah menggunakan minik plus Sehingga tidak perlu kupertambahan lagi Dan untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian lebih banyak pompa-nya dengan pompa kompresor juga Intinya tidak harus pompa PCP Tapi disini dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pasti ada di bagian manometer Untuk lontak manometer ada di bagian sini Jadi dikebalikan dari pengisian angin Itu ada di bagian sebelahnya sini Dan untuk kapasitas anginnya jadi 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.200-2.800 PSI Intinya kalau misal angin sudah mencapai 1.000 Itu berguruh yang sampai di nolkan Intinya akasitas 8 anginnya Kalau itu pasti dapat atau punya 3.000 voltor juga Makanya kalau bisa start aja Jangan sampai di lepihkan Apalagi di amalkan untuk bagian pengisian anginnya Untuk di bagian tengah-tengah sini Juga ada bagian chambernya juga Untuk bagian chambernya ini Menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC Bukan menggunakan seri itu Tapi disini masih menggunakan seri 6 Yaitu masih semi CNC Bukan full CNC Dan di bagian AC juga ada bagian remonting Atau penaruh teleskopnya juga Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya Berada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya Dan untuk bagian pengisian pur Pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengahnya Dan berada di bagian sini untuk bagian pengisian purunya Untuk pengisiannya disini ada 2 pengisian Untuk ada magazine dan juga ada single shootnya Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera Kalian akan disini ada 2 pengisian Untuk ada magazine dan juga ada single shootnya Kalau misalkan kalian bisa kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian sesuai magazine bisa kalian ganti dengan Karena ada 2 pengisian untuk ada magazine dan juga ada single shootnya Untuk bagian pengisian pelurunya Dan juga di bagian sahamnya sini Itu ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan Yang namanya tarikan set lever atau tarikan yang modern Intinya bukan lagi menggunakan tarikan grill Tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern Atau tarikan set lever Sehingga lebih mudah banget Ini akan enak banget saat kalian gunakan untuk betul Karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan set lever Dan di bagian bawahnya sini juga ada bagian tarikannya juga Dan untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mark Bukan lagi menggunakan trigger klasik Karena senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger mark dan juga ada trigger klasik Tapi kalau senapan angin predator rokodil ini Sudah menggunakan trigger mark atau trigger yang modern Dan untuk di bagian artikel itu ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman pitunya Yang punya sebagai pengaman itu senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Intinya kalau kalian bisa lagi gunakan senapan angin ini Bagian amankan saja dengan menyeru kanan pitunya Atau bagian safety trigger-nya saja Intinya agar aman dan senapan anginnya Pastinya tidak dipakai sembarang orang Untuk bagian sini juga ada bagian hang grip-nya Atau bagian pegangannya juga Untuk bagian hang grip-nya ini sudah menggunakan bagian hang grip yang orin Sehingga saat tangan kalian pegang Sehingga saat tangan kalian Jadi tidak akan membutuhkan tangan Dan membutuhkan bagian hang grip yang orin Akan aman banget saat tangan kalian pecin Dan kalian pegang untuk pegangannya Kalian sudah menggunakan bagian hang grip yang orin Dan untuk di bagian sini juga ada bagian setelan power-nya juga Untuk bagian setelan power-nya ini Misalkan kalian putaran ke kiri untuk small game Dan jika ke kanan big game Alting big game itu untuk besar Dan small game itu untuk yang buruan kecil Ini jangan sampai kebalik Kalau menggunakan setelan power-nya Yang big game yang besar Small game itu untuk yang kecil Dan bagian power-nya sini Menggunakan popor CTR Yaitu popor maju mundurnya mudah banget Untuk membutuhkan sesuai selera kalian Karena bagian popor bisa dimajukan Dan juga bisa dimunturkan juga Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada Bagian sandan bau yang terbuat dari karet muka Sehingga lebih nyaman dan pasti ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Selanjutnya kita bahas untuk harga senapan angin pertama Untuk harganya harga senapan angin yang pertama Harganya cuma Rp 4.100.000 saja Itu kalau harga normal, kalau harga promo Harganya cuma Rp 3.600.000 saja Ini ada potong harga Rp 500.000 Di setiap pembelian senapan angin Di galeri senapan angin Dan juga ada 7 bonus Ada tas, talisan, dan gantungan peluru Peluru tas, magazine, perdama Dan juga ada STKS-nya juga Kita juga kita bahas ke spesifik senapan angin yang pertama Dan juga kita bahas untuk harganya Selanjutnya kita bahas ke senapan angin yang kedua Senapan angin yang kedua Beri senapan angin, predator, yumaja Kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras barat Yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Untuk serombongnya, or diameternya itu 22 Dan pasti ada dobel serombong di bagian sini juga Dan untuk panjang larasnya itu 60 cm Alunya 12 cm, or diameternya 14 cm Dan juga di bagian orginya laras Di bagian sini juga ada bagian penutup laras Untuk bagian penutup laras sebagai variasi Tapi juga kalian tergantinya menggunakan peradam juga Intinya kalau kalian suka berpulis Di bagian angin, agar tidak bisik untuk bagian larasnya Dan juga di bawahnya laras juga ada bagian labungnya Di bagian sini juga ada bagian labungnya Untuk labungnya ini menggunakan labung venom 500 cc Untuk 28 angin ini menggunakan labung venom semua Bukan menggunakan labung GSM Dan untuk di antara laras yang labung dilengkapi dengan bagian satu naras Bagian sini sudah ada bagian satu cincin laras Yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras yang labung Sehingga tidak memperkuat saat kalian gunakan labung untuk berpuru Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Kalau semisal di sini tidak ada cincin laras Pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berpuru Itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya di sini dilengkapi dengan jelas agar aman Dan pastinya tidak akan bekyang-goyang saat kalian gunakan untuk berpuru Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin aja Di bagian laras dengan labungnya Dan juga untuk bagian pengisian angin Bagian pengisian angin itu ada di bagian sebelah sini Untuk pengisiannya di sini sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Dan untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Paling bagus banget pompanya dengan pompa kompresor juga Intinya tidak harus pompa PCP Tapi sudah diganti dengan pompa kompresor Terus juga untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian kalau ini melihat kapas angin Pasti ada di bagian manam-manam Untuk letak manameter ada di bagian sini Ini untuk letak manameternya ada untuk kapas anginnya Jadi 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.100 sampai 2.800 PSI Intinya kalau semisal anginnya sudah mencapai 1.000 Dan kalian sih jangan sampai dianolkan Intinya ada senapan anginnya itu pasti tetap awet Untuk punya tidak mudah bodoh juga Makanya kalau bisa start aja Jangan sampai dilepihkan Apalagi dianolkan untuk bagian pengisian tabungnya Dan juga di bagian sini juga ada bagian cembernya juga Untuk bagian cembernya ini juga sama Menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC Untuk kedua senapan angin ini masih menggunakan seri 6 semua Bukan full CNC Tapi di sini masih menggunakan yang seri 6 Yaitu dual semi CNC atau cember dual seri 6 Dan juga di bagian atasnya Ada bagian yang penting atau bagian teleskopnya juga Intinya kalau kalian menaruh teleskop Pasti ada di bagian atasnya Berada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya Dan untuk bagian pengisian puluh Pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah Cember ada di bagian sini untuk bagian pengisian puluhnya Untuk pengisiannya ada 2 pengisian Yaitu ada manguin dan juga ada single suitnya Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena di sini itu ada 2 pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Semisal kalau kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian suka yang magazine bisa ganti dengan single suitnya Karena di sini itu ada 2 pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suit untuk bagian pengisian puluhnya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Dan juga disambilkan di sini Itu ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan Yang namanya tarikan modern atau tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan grill Tapi di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget Masih akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan bedel Dan di bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mask Bukan lagi menggunakan trigger klasik Dan juga di bagian atasnya sudah ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman peconya Yang punya sebagai pengaman itu senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Kalau misal di senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Yang amankan saja dengan memencet pengaman itu Atau bagian safety trigger-nya saja Mungkin agar aman dan senapan anginnya Pastinya tidak dipakai sembarang orang Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Yang amankan saja dengan memencet pengaman itu Atau bagian safety trigger-nya saja gitu Dan juga di bagian sini juga ada bagian hang lip-nya juga Atau bagian pegangannya juga Untuk bagian hang lip-nya ini sudah menggunakan bagian hang lip yang ori juga Sehingga saat kalian pegang saat tangan kalian licin itu tidak akan mencet pengaman Ini sudah menggunakan bagian hang lip yang ori Yang amankan banget saat kalian pegang saat tangan kalian licin Dan juga di bagian belakangnya juga ada bagian setelan pohonnya juga Untuk bagian setelan pohonnya ini bisa kalian putar ke kiri ke small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk benar besar Semasa kayak baby, biawa, dan lain sebagainya juga Intinya belum benar besar yang berkaki 4 Kalau small game itu baru yang banyak itu Semasa kayak tukai burung dan lain sebagainya juga Intinya jangan sampai kembali Kalau menggunakan setelan pohonnya Yang big game sama small game itu untuk yang kecil Untuk bagian belakangnya Setelan pohon juga ada bagian pohonnya Bagian pohonnya ini menggunakan Popor CTR atau popor maju mundur Intinya bukan lagi menggunakan Popor CTR atau popor maju mundur Yang dimajukan dan juga dimunturkan Untuk selera dengan kalian Yang bisa dimajukan dan juga bisa dimunturkan Untuk bagian popornya Dan juga di belakangnya popor juga ada bagian Sandaran bau yang terbuat dari kaya tempas Sehingga lebih nyaman dan pasti ampuk banget Saat kalian gunakan untuk berstandar di bau kalian Kita jatuh super-super senapan angin yang pertama Dan juga senapan angin yang kedua Kita masukkan untuk senapan angin yang kedua Untuk harganya senapan angin yang kedua Harganya cuma Rp 4.200.000 Dibajah itu kalau harga normal Harga promo harganya cuma Rp 3.500.000 Dan pasnya sudah ada 7 bonus Ada tas, kalisan, dan gantungan peluru Peluru tas, magasin, perdam, dan juga ada STKS-nya juga Ini ada 7 bonus kelengkapan Dan juga ada 2 harganya Jiganya kalian bisa pilih dari salah satu Kedua harga tersebut Intinya kalau kalian menat dengan senapan angin Disini kalian masih memilih nomor yang ada Di bawah ini saja Dan juga di galeri senapan angin Ada galerisnya di setiap pembelian senapan angin Di galeri senapan angin Yaitu ada di garasi akurasi dan juga ada garasi tabungnya juga Untuk garasi tabung di 2 bulan Garasi akurasi di 2 minggu saja Untuk bagian packingannya disini sudah menggunakan bagian packingan yang kayu juga Sehingga dia aman Dan pasti akan nyaman banget saat diantar ke rumah kalian Dan tidak akan berusaha Karena disini sudah menggunakan bagian packingan yang kayu juga Dan untuk di galeri senapan angin juga ada 2 cara pembayaran Untuk TUD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk TUD pasti gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa kirim foto KTP Sebesar 100 ribu saja untuk anda jadi keseriusan anda Dan untuk transfer Terus menggunakan nomor yang ada di bagian link deskripsi saja Terus sedikit rekomendasi Saya jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like untuk ketinggalan Dan tulis di kolom komentar di bawah sini Saya Adia Pemendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh